Selamat sore, hari ini kita melihat Pak Edi ya, Pak Edi Mangkin, beliau memberi makan ikan, yang disebut mereka, beliau tadi, yang disebut oleh beliau, akuarium, akuarium apa? Apotik. Oh apotik hidup. Apotik hidup. Nah inilah apotik hidup yang kita bangun selama Covid-19 ini, untuk mengisi waktu daripada kita duduk, tidak bisa kemana-mana juga, buat kebun, buatlah kolam, untuk dijadikan apotik hidup, supaya kita bisa mengatasi urusan dapur, urusan ruga tangga. Iya, jadi ikan tidak beli ini Pak ya. Ikan tidak beli, sayur tidak beli, bumbu-bumbu tidak beli. Iya, iya, iya. Jadi cara mengatasi masalah yang kita hadapi selama ini, ya beginilah, buka kebun, cabai kita tanam, sayur kita tanam, buah-buahan kita tanam, ubi juga kita tanam, ya ubi sebil, jalar, ya ubi pohon, ya kita tanam, pisang dan sebagainya, untuk mengisi waktu. Masih waktu Pak ya. Nah kita bergerak ke hal-hal yang positif saja. Coba Pak dikasih lagi, kita lihat ikannya Pak. Nah kebetulan umpannya sudah habis. Tinggal sedikit. Nah habis sudah kenyang tadi mungkin. Sudah banyak tadi. Tapi mesti kita lihat itu. Ini ikannya sekitar 300 ekoran ya. Sudah besar-besar seperti pegelangan tangan kita. Nah itu tuh, kita lihatlah. Mungkin ada sekitar 2 ekor itu 1 kiloan. Bisa sampai 1 ekor 1 kilo sebesar ini. Kalau kita pas kebetulan mau makan ikan, pancing 1-2 ekor cukup untuk dikasih rumah. Ini namanya menikmati hidup di alam Pak ya. Betul-betul menikmati hidup. Itulah pentingnya alam itu. Pentingnya... Sahabat dengan alam. Kita buat alam ini untuk menjadi sahabat kita. Dia akan memberi, kita juga harus memberi. Yang kita beri pupuk buat dia. Iya. Dia akan memberi hasilnya buat kita. Betul sekali. Tanah itu dipelihara, dirawat. Kalau ini Pak, apa namanya Pak? Ini Pak. Ini keladilangkat. Kalau di istilah orang juga ada gute. Gute ya. Ini kalau dia berbuah banyak di bawahnya. Banyak ya. Oh, diri bisa berbuah. Kayak kentang. Oh, jadi ada buah di bawahnya Pak ya. Ya, buahnya di bawah. Keladi langkat. Kalau bahasa dayaknya, keladi apa ini Pak? Malahuy. Oh, Malahuy. Gujang Malahuy. Gujang Malahuy. Kalau orang Jawa bilang itu gute. 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 Jadi besar Pak ya. Besar. Itu bisa dimakan nggak Pak? Apa namanya akar-akarnya kalau saya lihat sana. Kalau itu keladi biasa. Keladi biasa ya. Itu seluruhnya. Itu seluruhnya. Berarti beda Pak ya, keladi yang ini ya. Beda dengan ini. Oh, kalau yang ini tadi apa namanya Pak? Gute atau keladi langkat. Keladi langkat. Nah. Itu keladi biasa. Oh, kalau yang ini, ini keladi biasa teman-teman. Yang sebelah sana. Yang sebelah sana ya. Itu yang ada akarnya itu keladi biasa itu. Ada seluruhnya. Ada seluruhnya. Kalau ini tidak ada seluruhnya. Iya, ada seluruh ini. Ini namanya keladi langkat tadi. Kalau ini keladinya. Keladi langkat. Keladi langkat. Atau nama dayaknya tadi apa Pak? Kujang Melahui. Kujang Melahui. Nah. Jadi teman-teman kita dayak. Kalteng ya Pak ya? Iya. Teman-teman dayak kalteng ini. Pak Edy ini adalah kita orang dayak kalteng. Yang berada di Kelimantan Timur. Beliau sudah lama. Di Kelimantan Timur. Dari tahun berapa Pak? 2003 saya bergeser ke sini. Dari Kelimantan Tengah. Beliau ini bergeser ke Kelimantan Timur dari tahun 2003. Dulu Pak kampungnya di Kelimantan Tengah di mana Pak? Saya di Kepuas. Ya di Kepuas beliau. Kepuas. Kepuas. Kepuas Kampung Berimba. Kampung Berimba. Nah untuk teman-teman yang ada di sana. Pak siapa tahu ada nonton channel. channel ini Pak? Untuk teman-teman di kalteng. Siapa tahu ada keluarga? Ini teman-teman, saudara-saudara semua yang ada di Kelimantan Tengah. Ini adalah Pak Edy. Kepuas. Kepuas ada keluarga. Beliau kitip salam. Ya Pak ya? Apa Pak? Kitip salam untuk teman-teman di sana? Ya salam aja semuanya. Semoga sehat aja. Kita hindar dari COVID-19. Amin. Terima kasih Pak. Wah kebun beliau luar biasa teman-teman. Itu kita bisa lihat. Beliau dengan umur 65. Bisa mencangkul. 65 itu umur yang tidak muda ya. Kalau kita pikir kalau 65 itu pasti kita sudah setengah abad lebih. Kalau kita lihat ini. Lurus. Tinggi. Saya juga Merasa Apa ya? Masalah terharu melihat beliau. Kita harus tahu tadi masalah Ini Ini namanya Keladinya Keladi biasa ya teman-teman Biar tahu Keladi itu beda-beda Banyak jenis keladi Banyak jenis keladi Nah kalau ini tadi namanya Keladi biasa Nah kalau ini Ini namanya Keladi kelangkat tadi Keladi kelangkat Nah dilangkat Kalau yang depan Bapak itu? Iya langkat Oh ini langkat namanya Kalau ini Ini terung asam Nah kalau itu namanya terung asam Tapi Sayang belum ada berbuah Ini terung asam juga Pak ya Ini terung asam Teman-teman ya Belum berbuah Jadi ini terungnya Memang masam Bulat Besar Pak ya Beda dengan terung yang Seperti biasa Kayak apel gitu Nah ini Ini pohonnya Kalau ini Pasti pada tahu Ini ada namanya Kates Atau papaya Bahasa dayaknya apa ini Pak? Mantela Mantela Nah ini bahasa kita Daya keliminan tengah Namanya mantela Nah Ini kebun beliau Kita bisa lihat Ini habis dipanen ya Pak Oh baru diganti Ini baru diganti Nah Kita bisa lihat Nah kalau ini Ini terung Terung apa Pak? Terung mumu Terung ungu Nah ini terung ungu nya Sudah berapa kali dipanen ini Masih kecil-kecil ya Nah teman-teman lihat Luar biasa ini Kita bisa lihat Nah itu Itu ada Juga ibu-ibu pulang dari Dari kebun ya Kalau yang disana Apa namanya Pak? Nah itu Kebun Pari Kita kesana ya Ini luar biasa Kita lewat sini aja Hah? Nah itu Itu Nah teman-teman Kita dateng Ini Nah itu Buah labu Biar teman-teman tahu Mungkin orang banyak tahu Labu itu Lihat-lihat Nah ini labu Banyak disitu buahnya Banyak Banyak Itu juga Waduh Itu sana-sana buah labu Ini buahnya Mil Pernah dijual gak Pak Labunya Pak? Oh saya enggak Pernah dijual gak Saya 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 mau nyanyur Oh Enak betul ya Inilah beliau berbagi Luar biasa Ini buah labunya Teman-teman Nah teman-teman Yang orang taunya Cuma buah labu Tapi enggak tahu Bagaimana daunnya Nah ini Ini daunnya Ini sebut labu Kalau bahasa daerahnya Selain labu apa Pak? Baluh Baluh Nah Kalau di Kalimantan Ini Selain labu Orang bilang namanya Baluh Lihat Besar Luar biasa Banyak buahnya Banyak buah Nah disana juga banyak Oh ini sana Masih banyak juga buah-buahnya Labu Ini labu Alias baluh Nah ini Kalau ini pisang apa namanya Pak? Orang bilang pisang sanggar Pisang sanggar Pada umumnya pisang sanggar Tapi nama dayaknya Orang banyak gak tahu nih Pak Pisang pulau laut Nah pisang pulau laut Ini yang namanya pisang pulau laut Atau disebut orang pisang sanggar Teman-teman Taunya orang taunya pisang sanggar kan Tapi gak tahu namanya pisang pulau laut Nah ini batang pohonnya begini Kita lihat Nah ini Kebunnya beliau bersih banget Teman-teman Jadi disini Kita hati-hati Jangan buang sampah sembarangan Kalau ingin mampir ke tempat beliau Tanah merah Ini kolam tadi Apotek hidup Namanya ini Kolamnya disebut beliau Namanya apotek hidup Nah kalian Kalau punya tanah Punya apa Bikin kolam ikan Namanya apotek hidup Namanya Tapi harus lengkap dengan tanaman Bungu-bungu Nah harus lengkap dengan tanaman Bunyit Luas Itu jahe itu Jahe ya pak ya Nah biar tahu Kalau ini namanya apa pak Ini bawang ya Bawang frey Ini bawang frey Ini bawang frey teman-teman Nah itu jahe Ini daunnya jahe nih Nah jahe itu begini Bentuknya Ya mungkin orang Senyabelin jahe pak ya Banyak yang tidak tahu Gimana sih jahe itu Dia punya Daun gitu kan Nah itu Nah ini jahe nih Tuh Ini jahe Tapi Kebun beliau sangat bersih ya Tidak ada sampah Sampah Tidak ada sampah plastik Apa beliau Tidak ada Wah 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 indah banget nih Lihat Dengar kita suara burung Disini Rasanya damai disini Tenang Tenang Mikirannya Wah Biasa Oke teman-teman Yang mau ke Tempat beliau Ingin jalan-jalan Atau bertanya Tentang berkebun itu Bagaimana Triknya bagaimana Bagaimana nanam labu Tadi atau baluh Biar tahu yang namanya Keladi Tadi itu ada yang Keladi biasa Ada yang Keladi Bukan keladi biasa Ada beda Perbedaannya adalah Tadi ada yang punya Punya sulur Atau akar pak ya Ada yang tidak Jadi Keladi juga ada beda-beda Dan banyak jenisnya keladi Nah itu Ada anak-anak juga Dari kebun sana Mereka cari burung itu Ada yang mau mancing Memang rame pak ya Disini sore pak ya Iya Nah ini Nah ini pondok beliau tadi Tadi kita belum sempat Lihat pondok beliau ya kan Nah ini kita lihat Isi dalam pondoknya pak ya Kita harus lihat Isi dalam pondoknya Teman-teman Yang tadi belum sempat Lihat isi pondoknya beliau Nah ini pondoknya beliau Asli Mantap betul ya Nah disini Ada meja Tempat duduknya juga bagus Semua dari Tidak ada yang ini Sultan semua Ada meja Beliau Sangat luar biasa Nah Siapa tau yang mau berkebun Bikin begini Jadi aspirasi kita ya Oke pak Terima kasih banyak pak ya Saya bisa berkunjung Kesini Lain waktu Boleh kan pak Saya berkunjung Ngajak teman-teman kesini Siapa saja boleh mampir Oke Itu teman-teman Siapapun boleh mampir Ketempat beliau Disini Terima kasih banyak pak Selamat sore Assalamualaikum Salam untuk kita semua Sama-sama Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.